Relawan dan Sar MTA Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah terjun langsung ke lokasi bencana tanah longsor di Dusun Kaliwadas, Desa Melaya, Kejamatan Punggelan, Kabupaten Banjar Negara. Selain bersiaga terhadap terjadinya longsor susulan, para relawan juga bergotong royong membuat talut sebagai penyangga jalur utama menuju lokasi pengungsian. Talut dibangun setinggi sekitar 15 meter dengan panjang 10 meter. Kerja bakti pembuatan talut hingga Jumat 14 Oktober sudah mencapai 75 persen. Kerja bakti dilaksanakan di bawah arahan Badan Penanggulangan Benjana Daerah Kabupaten Banjar Negara. Kami apresiasi terhadap relawan MTA yang telah membantu baik tenaga maupun materi. Juga bahwa MTA telah berbukti para relawannya begitu membantu kami BPD terutama dalam menolong evakuasi jenazah maupun membantu masyarakat, membantu para pengungsi. Juga membantu dari segi materi juga. Ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga kerjasama terjalin terus. Bencana Tanah Longsor di Desa Melaya juga mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bersama rombongan, Gubernur meninjau langsung ke lokasi bencana, serta memberikan apresiasi kepada para relawan. Kontributor Banjar Negara dan Banyumas, Rahmat dan Gunawan, MTA TV